Saya harap buat Bapak Presiden Jokowi Widodo dan teman-teman kami di sini, kami meminta bantuan agar kami segera dipulangkan di lokasi KK Garden 2 Myanmar ini. 12 tenaga kerja Indonesia disekap di negara Myanmar. Mereka adalah korban penipuan agen penyaluran tenaga kerja yang berjanji mempekerjakan mereka di negara Thailand. Tapi, mereka malah dibawa ke Myanmar dan dipekerjakan secara paksa. Dari rekaman video yang berhasil mereka kirimkan dan viral di media sosial, para korban memohon kepada Presiden Jokowi agar mereka bisa dipulangkan ke Indonesia. Mereka tak bisa berbuat banyak karena disekap di sebuah ruangan KK Garden 2 di Myanmar. Mereka mengaku dipekerjakan tak manusiawi, tanpa menerima gaji. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya dari Kabupaten Padang, Pariaman. Saya kenakan, nama saya Rio Fernando, saya dari Padang, Sumatera Barat. Rio Fernando adalah warga Kubu Ganting, Kecamatan Limu, Koto Timur, Padang, Pariaman. Mendapati kabar anaknya disekap di Myanmar, Mar Nethi, ibu Rio, cemas akan keselamatan anaknya. Sebelumnya, Rio pamit ke ibunya untuk bekerja ke Thailand, dengan gaji besar yang dijanjikan agen penyalur tenaga kerjanya. Kekak Rio mengatakan, adiknya berangkat pada pertengahan bulan Oktober lalu, dari Padang naik pesawat menuju Jakarta, dan langsung diterbangkan ke Thailand. Pertengahan Oktober, dia berangkat dari Padang ke Jakarta, di Jakarta langsung ke Thailand. Setiap ini di Thailand, dia tidak dikerjakan di Thailand, melainkan dibawa ke Myanmar melalui jalur darat lebih kurang sekitar 7 jam. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini kepada Menko Polhukam, dan berharap pemerintah turun tangan membantu memulangkan 12 TKI yang disekap tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman. Terima kasih.